Sebab sebagian kita sedang mengharamkan bioskop Sedangkan Saudi sedang bergerak untuk membangun bioskop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ngobrol kali ini Saya mengundang satu kawan lagi Masih dalam lingkup stand up komedia Komika Yang sudah tidak asing lagi Buat kita semua Adi griping Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita seperti biasa Kita akan ngobrol-ngobrol Tentang Keagamaan, keislaman Apa sajalah yang bisa menjadi inspirasi Buat pendengar Buat penonton Karena kita percaya bahwa Ayat-ayat Allah itu tidak hanya Tersebar di Al-Quran Tapi juga tersebar di muka bumi Termasuk di makhluk-makhluknya Sehingga saya percaya bahwa setiap orang itu punya pelajaran Punya inspirasi, punya hikmah yang bisa kita ambil Untuk dijadikan pelajaran bersama bagi kita Atau minimal Minimal untuk dijadikan pertimbangan Alternatif bagi kita Untuk meraih nilai-nilai Nilai-nilai bagi diri kita Nah hari ini Ramadhan Dan sebelum Ramadhan Di akhir sahabat kita Cukup dihebohkan sama Bioskop Ada yang tersebarnya meme bahwa Harap menonton Harap menonton Di bioskop Harap menonton film di bioskop Salah satunya karena Tidak ada tampirnya Sehingga Perempuan dan laki-laki Saling bisa menatang Bisa berinteraksi Nah Ari Keriting kan juga Insan film Jadi aku mau mengawali dari sana dulu Dari Bagaimana tanggapannya Perasaan Perasaannya Saya begini ya Bip Ketika banyak yang mengharapkan pacaran Saya santai-santai aja ya Kita berdua santai-santai aja ya Karena yaudahlah ya Itu aturan yang cukup menguntungkan kita Sehingga orang teman-teman kita yang punya pacar Kita bisa bully ya kan Kita bisa bully Kita tidak boleh Kita tidak merasa Apa ya Menjadi objek Menjadi objek Dari fatwa itu Dari fatwa pacaran haram Karena kita merasa Tidak perlu Tidak perlu Kita menguntungkan Itu menguntungkan untuk kita Indonesia tanpa pacaran Pacaran Indonesia tanpa pacaran Mantap Menguntungkan untuk kita berdua Kita jadi tak peduli ya Bagus lah Supaya jangan terlalu anggur Teman-teman kita yang pacaran itu Jangan terlalu sombong di mata kita ya Membunyi kita siap malam minggu Dan supaya Juga Polarisasi nya tidak ketat Tidak ketat Ternyata Ari Keriting yang seharusnya Menolak Indonesia tanpa pacaran Benar Indonesia tanpa pacaran Tidak usah pacaran ya semuanya ya Semua tidak usah Berkasih sayang Tidak usah Berbusuhan Tidak usah pacaran Kok malam gitu ya Kok malam gitu ya Kok malam gitu ya Tidak usah Tapi ketika Indonesia tanpa pacaran Kemudian Banyak mengeluarkan Fatwa Kita santai Tapi ketika Fatwa itu berkaitan dengan Hajat hidup kita Bioskop mulai terus Wah gimana nih kalau Bioskop lu haram Bekerja saya suatu saat Bisa hilang ini Kita tidak bisa main fail ya Karena ternyata Diharamkan bioskop itu Ya saya sih sedikit terus Saja Maksudnya Masa sih Sampai harus Mengharamkan Bioskop itu Karena kan menurut saya sih Saya tidak tahu Saya juga kan ini Tidak paham sebenarnya Dasarnya mereka Mengharamkan Mengharamkan itu Karena kalau misalnya Dasarnya cuman itu Ya naik pesawat juga Gabung Gabung juga gitu Apa kita harus haram naik pesawat Dan juga Di kelas Belajar Di kelas juga belajar Di kampus Di kampus juga Tidak ada Sekatnya Ada sih Kalau di pesawat Sekatnya itu Yang bisnis sama ekonomi Jadi Harusnya tiap haram Naik bisnis gitu ya Karena Ada sekatnya itu Sekat-sekat masyarakat Hei Kau kapitalis Tolong Sekatnya itu Antara yang Laki-laki dan perempuan dong Dengan sama yang Berharta Dan tidak Berharta Ya Itu Memang mungkin Sekat itu Untuk menutupi Kehirian ya Kalau Biasanya kalau di pesawat itu kan Di sekatnya Pakai Gordon juga kan Yang bisnis di depan Yang ekonomi-ekonomi juga Mungkin tujuan sekat itu Memang Saya tidak tahu sih Mungkin salah satunya Untuk Menahan hawa nafsu Jadi Yang bisnis Tidak punya nafsu Untuk meletakkan Yang ekonomi Tidak punya Dengki Tapi kalau itu kan Kalau di pesawat juga kan Seperti kita Campur kan Bif kan Maksudnya Laki-laki dan perempuan Dan tujuan kita kan Emang Hanya untuk Memanfaatkan transportasi itu Tidak ada orang yang tujuan Naik pesawat Untuk Masih ya Saya rasa ya Mungkin Prinsip yang sama Bisa kita Saya tidak tahu Apa benar Apa tidak ya Mungkin prinsip yang sama juga Tapi sebenarnya Harusnya kita gunakan Ketika menyikapi Kehadiran bioskop Bahwa Orang beli tiket Beli kacis itu Untuk masuk Menyaksikan hiburan saja Dan Tidak ada tujuan Utama untuk Bermaksiat Mungkin Karena maksud saya sih Tidak identik Apakah bioskop identik Sebagai tempat masyid Saya rasa tidak juga Kalau oknum yang menggunakan Bioskop untuk tempat Bermaksiat Mungkin ada Tapi kalau kita mau Mau Mengikuti Keinginan oknum Repet kita Oknum itu Bisa melakukan masyid Dimanapun Dimanapun Masa setiap ada oknum Melakukan masyid Kita mau Nutup tempat itu Mengharangkan Di kantor camat juga Pasti ada oknum Yang pernah Bermesung-mesung Mungkin Di sekolah Atau kita harus Menutup juga Ketika ada oknum Yang bermaksiat Harusnya tidak menjadi Kalau menurut saya sih Tapi sebenarnya Itu dalam Islam Sejari Bagaimana Iya Pertama Dua poinnya itu Ngena banget Menurut gue Yang pertama Bahwa Kita gak mau Menciptakan hukum Hanya karena Kelakuan oknum Orang ke bioskop Itu kan Untuk Minimal mencari Hiburan Dan itu Sah-sah saja Orang mencari kebahagiaan Atau yang Lebih penting Mungkin ada yang Mau mencari inspirasi Mencari pelajaran Dari film Karena film juga Medium Untuk itu Jadi justru itu Benar-benar pahala Itu bagus Sebagaimana juga Di kelas Di kampus Orang masuk kampus Untuk mendapat ilmu Sehingga justru Yang aneh Kalau orang masuk kampus Atau masuk Bedung bioskop Niatnya udah gak benar Justru hukum Harusnya menyasar itu Karena pada dasarnya kan Bioskop Kampus Atau apapun itu Bebas nilai Tidak ada haram Tidak ada halalnya Tergantung bagaimana Kita kemudian Menggunakan itu Bagi oknum-oknum itu Maka Dia menjadi haram Tapi bagi kita Dia menjadi berpahala Makanya Gue bikin video singkat Jadi Bioskop Nonton film bioskop Halal atau haram Karena saya bisa haram Bisa haram Terus yang haram Bisa haram Yang haram adalah Yang nonton Oknum-oknum itu Yang nonton Untuk membajak Membajak Menjadi haram Untuk mereka Menurut gue Salah satu Kelemahan Kelompok-kelompok Atau pribadi-pribadi muslim Yang gemar Pada isu-isu ini Itu adalah Cenderung Kepada Hal-hal yang Perekalanja Hal-hal yang Luaran saja Hal-hal yang Substansi Justru sering lewat Dari perhatian mereka Kita masuk ke Dalam konteks Bioskop misalnya Ada satu film Judul film itu adalah Real Blacks Arabs Film dokumenter Karya Dr. Jack Sahin Jadi Dia itu Menggambarkan Bagaimana Hollywood Melakukan propaganda Propaganda Dalam banyak Film-filmnya Untuk menyurutkan Masyarakat Arab Yang didalamnya Ada irisannya Dengan Islam Jadi bagaimana Film-film itu Memang dibuat Untuk propaganda Mendiskreditkan Mendiskreditkan Orang Arab Dan yang didalamnya Juga ada irisannya Yang berarti Mendiskreditkan Islam Nah itu yang Substansi Kenapa kemudian Orang-orang ini Tidak justru Membuat film Dengan semangat Yang sebaliknya Untuk melawan Propaganda-propaganda Itu Tidak mendorong Orang untuk Membuat film Atau Menjadikan Bioskop Sebagai Ruang Atau media dakwah Kenapa justru Malah menghubungi Bioskopnya Jadi haram Seharusnya Dia justru Menjadikan Ini arena Pertarungan Mila Berarti Karisari itu Jangan belum sama Di antara kita Iya Kalau ternyata Harap itu Seringkali Disudutkan Dalam Dalam Penampilan Penampilan Indonesia Timur Saya juga merasa Seringkali Kita pasti Identik sama Kebodohan Kemiskinan Selalu Kalau bikin film Indonesia Timur Pasti Suram Nah ini Yang mungkin Juga Tidak membuat Saya harus Mengharapkan Bioskop Karena Orang Timur Disitu Selalu Konotasinya Negatif Suram Tapi Justru Harus Memicu Kita Untuk Bikin Karya Yang Bisa Melawat Itu Bahwa Orang Timur Itu Maju Cerdas Terbuka Bawasan Bisa Bahagia Itu Itu Sebenarnya Misinya Saya Ketika Saya Menanggung Panggung Komedi Bahwa Menjadi Penyeimbang Kalau Selama Ini Mood Indonesia Timur Apalagi Pada Jaman-jaman Pertengahan 2000 Menjelang Akhir Itu Sangat Identik Sekali Tidak Indonesia Timur Dengan Keterasanya Kita Hadis Sebagai Juburan Saya Rasa Itu Penting Apa Yang Habib Sampaikan Tadi Itu Harusnya Tidak Mengharamkan Median Tapi Mengkontem Dengan Gagas Dan Juga Begini Salah Satu Nikmat Terbesar Yang Dianugerahkan Tuhan Kepada Kita Kata Nabi Itu Adalah Kemerdekaan Sinali Bila Kamu Ini Tercipta Sebagai Seorang Yang Merteka Maka Jadilah Kalian Sebagai Orang Merteka Orang Yang Berdaulat Atas Diri Kalian Sehingga Seharusnya Ketika Kita Menghadapi Segala Suatu Kita Seharusnya Menjadi Pribadi Yang Berdaulat Jangan Kemudian Menyalahkan Di Hal Luar Jadi Misalnya Kemudian Nonton Bioskop Kita Seharusnya Menjadi Pribadi Yang Merdeka Dalam Menonton Bioskop Itu Mengambil Nilai Nilai Yang Kita Butuhkan Dan Bermanfaat Bagi Diri Kita Jangan Malah Kemudian Wah Ini Bioskop Mengajarkan Yang Enggak Enggak Kita Justru Seharusnya Meneguhkan Kedaulatan Kita Untuk Menambil Nilai Nilai Positif Dalam Segala Hal Menurut saya Memang Memang Mengharamkan Sebuah Medianya Itu Agak Sedikit Aneh Menurut saya Bioskop Sendirkan Yang Diputar Bukan Hanya Film Yang Mungkin Dalam Tanda Kutip Yang Bisa Merusak Akhidah Banyak Film Religi Yang Bisa Diputar Yang Kemudian Bisa Untuk Umat Islam Sendiri Menarik Menarik Hikmah Dari Itu Misalnya Cinta Kalau Bioskop Diharamkan Kemudian Orang Tidak Bisa Menyaksikan Karya Sebesar Cinta Sayang Juga Padahal Banyak Nilai Baik Dari Agama Yang Bisa Di Ambil Melalui Media Tapi Mungkin Mungkin Bidang Bidang Itu Hanya Dalam Hal Ibadah Berarti Kalau Dalam Hal Mohamallah Tidak 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 Yang Melarang Selalu Itu Tidak Ada Jaman Nabi Besok Tidak Ada Jaman Jaman Nabi Kalau Menuruti Semuanya Tidak 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 Boleh Bidah Itu Dalam Hal Hal Ajaran Agama Yang Tidak Dilakukan Oleh Nabi Ada Bukan Hanya Tidak Dilakukan Tapi Diperkenankan Juga Tidak Diperkenankan Oleh Nabi Saya Tidak Saya Ada Beberapa Hal Yang Kemudian Masuk Dalam Ibadah Tidak Dilakukan Sahabat Karena Tidak Berkenangan Dengan Nilai Nilai Yang Sudah Dikatur Oleh Nabi Tapi Kalau Dalam Hal Hukuman Kemanusiaan Hukuman Muammallah Maka Segala Sesuatu Boleh Selama Tidak Bilang Bioskop Tidak Ada Pelarangan Nah Kita Masuk Ke Hukum Gini Spesifik Soal Menonton Film Bioskop Saint Yusuf Bardawi Salah Satu Ulama Besar Dunia Yang Pernah Menjadi Ketua Persatuan Ulama Dunia Beliau Menghalarkan Nonton Bioskop Nonton Film Bioskop Itu Dihalarkan Kemudian Itu secara Resmi Berarti Secara Resmi Diketop Bioskop Alam Bioskop Alam Kecuali Makanya Yang Disasal Oleh Ulama Seperti Seyus Karoliri Adalah Oknum 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 Misalnya Yang menjadi Jatuh Kecuali Kamu Melakukan Kemahsyatan Di dalamnya Melakukan Kemahsyatan Itu artinya Kita Menggunakan Luangan Beskop Misalnya Untuk Berhubungan Yang Bukan Mokrin Nah Kembali Kedaulatan Itu Kedaulatan Diri Kita Sendiri Kita Berdaulat Enggak Dengan Diri Kita Sendiri Kalau Kita Berdaulat Kita Datang Kesana Untuk Menonton Film Mencari Hiburan Atau Bahkan Mencari Nilai Pelajaran Dari Sama Jangan Kemudian Salahkan Bioskopnya Tapi Kedaulatan Dirinya Dan Gini deh Atau Yang spesif Yang Lebih Bikin Ngeh Lagi Kita Mengharamkan Bioskop Sedang Mengharamkan Bioskop Sebagian Kita Sedang Mengharamkan Bioskop Sedangkan Saudi Sedang Bergerak Untuk Membangun Bioskop Bioskop Padahal Banyak Yang Melihat Bahwa Islam Sering Didentikan Misalnya Di Saudi Atau Di Iran Sebagai Negara Islam Iran Itu Sebagai Negara Yang Produksi Filmnya Salah Satu Yang Terbesar Bagus 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 Saudi Saudi Bahkan Bahkan 2018 Mulai Bambang Bioskop Dan Direncanakan Sampai 2030 Ada 350 Gedung Bioskop Saudi Kok Kita Malah Mau Mengharam Kan Bioskop Dan Ada Apa Aku baca Ternyata Kiai Fuad Kiai Fuad Hasid Salah Satu Mantan Lois BBM Beliau Sangat Jumal Menonton Film Sebaliknya Juga Ada Kiai Haji Akyat Sebaliknya Juga Ada Kiai Haji Akyat Abdul Jamin Beliau Suatu hari Di sekitar Tempat Beliau Beberapa Kilometer Akan Dibangun Bioskop Kemudian Beliau Dimintai Fatwar Dan Mereka Berharap Akan Ditantang Ternyata Kata Beliau Suatu hari Akan Sampai Kita Di Satu Jaman Dimana Bioskop Akan Masuk Rumah Rumah Kita Atau Masuk Kek Kamar Kamar Kita Dan Terbukti Sekarang Bioskop Masuk Rumah Kita Melalui TV Artinya Film Dan Masuk Kek Kamar Kita Kek Genggaman Kita Artinya Kalau Kamu Mau Melalui Bioskop Maka Bioskop Sudah Masuk Kedalam Ranah Yang Lebih Dalam Dalam Duit Kita Kekamar Kita Dalam Bentuk TV Sehingga Yang Dituntut Seharusnya Kedaulatan Diri Kita Maka Yang Dituntut Seharusnya Yang Didorong Adalah Bagaimana Memproduksi Film-film Yang Baik Umat Islam Sehingga Jangan 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 Sampai Umat Islam Ini Cuma Ngurus Ngurusnya Cuma Bisa Menghalalkan Menghalalkan Ada Orang Sudah Bikin Penemuan Baru Kreatifitas Kemudian Umat Islam Tahunya Cuma Menghalalkan Menghalalkan Orang Sudah Menghabiskan Waktu Pikiran Buang Untuk Kreatifitas Menghasilkan Game Yang Sebenarnya Itu Bebas nilai Saja Bisa Positif Bisa Negatif Bergantung Bagaimana Kita Menghalalkan Menghalalkan Enggak Kita Harus Menjadi Produsen Dari Kebaikan Itu Sendiri Dan Kita Harus Mendidih Umat Menjadi Pribadi Yang Berdaulat Yang Terhadap Segala Sesuatu Kita Bisa Mengambil Pelajaran Jangan Cuma Hal Yang Positif Karena Pemantah Harap Mengajarkan Ambillah Hikmah Dari Pantah Yang Anjing Artinya Dari Tempat Buruk Islam Sesuanya Berdaulat Dan Bisa Mengambil Pelajaran Yang Positif Caranya Misalnya Kita Melihat Orang Buruk Kita Mengambil Pelajaran Bahwa Lo Kalau Melakukan Hal Ini Hal Ini Hal Ini Maka Ada Pemantah Gitu Ya Ambil Lain Hikmah Dari Tantap Hikmah Cukup Menarik Pemantah 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 Suatu Terima Kasih Tanya Gak Begitu Dari Banyak Ilmu Yang Ngebib Bagikan Sama Saya Tuh Salah Satu Yang Kasih Ingat Suatu Saya Mengajarkan Sama Anak Anak SD Ada Sebuah Pemantah Menyatakan Ambillah Hikmah Dari Pantah Anjing Sekalipun Mereka Pasti Akan Suka Dengan Artinya Dari Tempat Yang Kita Dibidik Untuk Menjadi Pribadi Yang Berdaul Dari Manapun Kita Bisa Mengambil Kebaikan Dan Kalau Menurut saya Kadang-kadang Kita Terlalu Takut Dengan Hal-hal Yang Buruk Menurut saya Ya Kita Terlalu Takut Dengan Hal-hal Kita Lebih Suka Menjelangkan Padahal Kadang-kadang Ketika Kita Bukan Melakukan Mungkin Tetapi Mungkin Bersinggungan Dengan Hal Yang Buruk Itu Justru Mengingatkan Kita Pernah Yang Baca Kita Percaya Itu Lebih Baik Misalnya Ada Orang Berkelahi Di Jalanan Kita Bersinggungan Hal Buruk Dilarang Sesekali Menglihat Hal Seperti Itu Membuat Kita Mengingat Bahwa Perdam Itu Penting Menjelangkan Tapi Justru Itu Membuat Kita Mengingat Hal Baik Yang Kita Yakin Baik Menurut Saya Karena Daripada Misalnya Hal-hal Buruk Terjadi Di Kenyataan Sebaiknya Menurut Saya Kita Di Layar Perang Misalnya Kita Mengingat Bahwa Perang Atau Pembunuhan Atau Terasa Hal Yang Buruk Tapi Kadang-kadang Kita Lupa Tapi Daripada Menghadirkan Perang Itu Di Depan Mata Untuk Mengingat Bahwa Perdamai Itu Mending Dilahir Kaca Di Lair Bioskop Yang Semuanya Disetting Orang Yang Mati Disitupun Matinya Karena Aksinya Aja Gita Action Untuk Mengingat Bahwa Fitnah Itu Bisa Membawa Kita Pada Hal-hal Yang Lebih Buruk Daripada Itu Terjadi Benar-benar Di Indonesia Saya Lebih Suka Melihat Itu Di Layar Kaca Aja Bahwa Divisualisasikan Ketika Ada Seseorang Memfitnah Menyebarkan Hoax Bisa Memimbulkan Perkisikan Masyarakat Yang lebih Jauh Tapi Ketika Itu Di Bioskop Kita Merasa Aman Mengambil Hikmah Ketika Menyaksikan Di Bioskop Tapi Ketika Menyaksikan Ke Hidupan Nyata Saya Tidak Mau Perang Ada Orang Tiga Beneran Jangan Jangan Harus Tunggu Di Beneran Nyata Dan Itu Lui Sudah Singgung Soal Perang Menurut Gue Perang Sekarang Sudah Bukan Jamannya Perang Militer Perang Sudah Perang Budaya Dimana Kemudian Entertain Biosko Kemudian Media Sosial Itu Menjadi Medan Betul Makanya Kita Justru Harus Merebut Wilayah Itu Bukan Kemudian Mengharapkan Ruangnya Mengharapkan Medianya Dan lain sebagainya Sehingga Kemudian Media Itu Betapapun Akan Ada Karena Kita Mengharapkannya Maka Kemudian Orang-orang Yang Mengisi Ruang-ruang Itu Yang Kita Tidak Hendaki Atau Secara Nilai Bertenangan Dengan Kita Seharusnya Kita Malah Bertarung Disana Jadi Perbutan Nilai Itu Harus Jalan Menurut gue Agar Wadah-wadah Yang Ada Di Dunia Yang Diisi Karena Juga Yang Gak Substansi Itu Memang Kiri Dari Kita Misalnya Ada Bencana Di Sulawesi Terus Perang Islam Sukanya Gilanya Oh iya Karena Di pinggir Pantai Itu Banyak Maksiat Orang Buruk Perempuan Dan Lagi-lagi Melakukan Maksiat Kenapa Misalnya Kita Gak Berpikir Bahwa Oh Disana Karena Ada Aktivitas Pertambangan Yang Tidak Adil Kenapa Harus Yang Kenapa Karena Disana Ada Masyarakat Muslim Yang Tidak Memiliki Kesadaran Ekologi Yang Tinggi Betul Betul Lebih Besar Dan Memang Itu Sebabnya Benjana Ekologi Harus Dilihat Secara Ekologis Bukan Malah Dilihat Benjir Baktif Kecuali Kalau Disana Ada Benjana Moral Dekir Risi Moral Baru Kita Akan Melihat Sebab Moral Yang Mungkin Melatar Belakang Karena Kalau Misalnya Hal-hal Seperti Perjudian Dan Masyid Masyid Yang Sifatnya Sosial Seperti Itu Yang Jadikan Patokat Harus Harus Makau Las Vegas Itu Sudah Kembali Dari Lama Ya Di sana Tidak Ada Aktivitas Selain Perjudian Dan Mangsihan Itu Sebenarnya Maksud saya Memang Seperti Itu Tapi Beb Yang Kemudian Timbuli Dalam Pertanyaan Saya Sebuah Tempat Mungkin Memang Bisa Diharapkan Maksudnya Misalnya Sejak Awal Tempat Itu Dibang Sepakat Tujuannya Sebagai Tempat Detalasi Budaya Menampilkan Film Sehingga Tidak Ada Tujuan Masyid Tapi Ketika Misalnya Sebuah Tempat Itu Memang Sejak Awal Secara Fungsi Dan Tempat Seperti Ini Bahwa Tempat Itu Haram Secara Islam Memang Wajib Kalau Memang Tempat Itu Diciptakan Untuk Aktivitas Haram Tapi Bukan Berarti Kemudian Kita Legal Untuk Melakukan Anarkisme Terhadap Tempat Itu Kita Mengharamkan Kalaupun Kita Mengadvokasi Untuk Pelarangan Melalui Cara Yang Konstitusional Sebenarnya Haram Ini Dalam Satu Sisi Menjadi Batasan Untuk Kita Yang Islam Untuk Tidak Mengakses Atau Untuk Tidak Bersinggungan Dengan Hal Tersebut Karena Ada Kontos Haram Misalnya Babi Itu Dagingnya Haram Untuk Dikonsumsi Sehingga Kita Harus Menahan Diri Untuk Konsumsi Babi Tapi Ketika Babi Itu Dijual Di Tempat Omong Dan Dikasih Label Ini Babi Sebenarnya Kita Tidak Punya Untuk Jangan Dijual Atau Buang Atau Ini Itu Kembali Ke Kedaulatan Karena Banyak Orang Yang Tidak Mengharamkan Babi Ada Orang Yang Tidak Mengharamkan Babi Sehingga Kita Sebenarnya Juga Bukan Berarti Ketika Babi Sudah Dikategorikan Haram Sehingga Harus Dimusnahkan Dan Tidak Boleh Kita Lihat Sama Sekali Kan Sebenarnya Selama Kita Tidak Konsumsi Dan Orang Lain Yang Konsumsi Kita Bisa Menjaga Misalnya Alat Konsumsi Kita Juga Tidak Bersinggungan Sama Babi Ini Sebenarnya Tidak Masalah Saja Itu Bagian Dari Toleransi Kita Sebagai Umat Islam Dan Ada Umat Beragama Lain Karena Kadang-kadang Orang Sudah Salah Kaprat Tentang Bagaimana Sesuatu Yang Harap Kita Lihat Itu Saya Punya Temanku Pernah Makan Babi Di Depannya Saya Balik Belakang Dia Balik Makan Babi Terus Kenapa Balik Belakang Sudah Balik Muka Maka 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 Bagi Terus Kenapa Balik Belakang Tidak Kalian Tidak Boleh Harap Kalau Makan Babi Harap Kalau Lihat Kamu Makan Babi Tidak Masalah Saya Lebih Tersinggung Kamu Makan Terus Belakang Secara Adab Di Kami Menyinggung Kaya Kamu Pelit Atau Kamu Makan Makan Tidak Tersinggung Tidak 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 Serta Membuat Melusak Melihat Orang Makan Babi Karena Saya Ajaran Kita Yang Diharap Mengkonsumsi Daging Babi Melihat Orang Mengkonsumsi Daging Babi Tidak Masalah Sama Ini Juga Kita Harus Bedakan Bahwa Haram Mengkonsumsinya Yang Diharapkan Itu Mengkonsumsinya Orang Kadang Sebagian Kita Itu Salah Misalnya Anjing Ini Harus Membenci Hewan Anjing Atau Karena Babi Haram Kemudian Islam Orang Islam Harus Membenci Babi Enggak Orang Islam Itu Masih Boleh Misalnya Memelihara Anjing Asalkan Ketika Dibilah Sama Anjing Kemudian Dibersihkan Sesuai Dengan Syariah Islam Makanya Ada Aturan Itu Bahkan Hewan Yang Dijamin Masuk Surga Itu Salah Satunya Anjing Sabun Kati Jadi Jangan Kemudian Distrutin Bulu Gitu Binatang Binatang Adanya Diharamkan Dalam Islam Berarti Dalam Hal Ini Syariah Islam Ketika Misalnya Kita Terkena Lium Anjing Kemudian Dicuci Dan Menggunakan Tanah Sesuai Dengan Syariah Itu Adanya Sariah Itu Diciptakan Bukan Untuk Diturunkan Bukan Untuk Membatasi Hubungan Kita Dengan Mahluk Hidup Yang Allah Ciptakan Tetapi Justru Sebagai Cara Bagaimana Caranya Kita Berinteraksi Sehingga Kita Tetap Bisa Melaksanakan Ibadah Tapi Juga Ketika Kita Bersinggungan Dengan Hewan Tersebut Kita Tidak Serta Merta Melanggar Syariah Sebenarnya Tata Cara Itu Diturunkan Untuk Menjembatani Interaksi Kita Dengan Hidupan Ini Dengan Manusia Kemudian Ketika Kita Mungkin Mau Melakukan Ibadah Kita Ketika Menghadap Itu Tetap Dalam Bukan Sebagai Batasan Tetapi Sebagai Jembatan Untuk Mengatur Itu Dan Kalau Misalnya Darah Itu Haram Darah Itu Dikonsumsi Haram Terus Karena Darah Haram Kita Sebagai Manusia Karena Ada Darah Kita Menci Ada Sesuatu Yang Haram Dalam Tubuh Saya Itu Darah Danah Juga Ada Dalam Tuhan Kita Kadang Ada Luka Artinya Memang Ada Sebab Sebab Dari Syariah Itu Yang Seharusnya Kita Lihat Sehingga Kita Bisa Memahami Apa Tujuan Dari Syariah Itu Karena Sering Kita Itu Melakukan Syariah Tapi Tujuannya Lepas Sehingga Ritual Syariah Itu Ritual Dari Islam Itu Sering Dipahami Dan Dijalankan Sebagai Ritual Saja Misalnya Zakat Sudah Dipahami Sebagai Memberikan Harta Kepada Orang Lain Saja Ritualnya Selesai Sehingga Orang Islam Sering Sah Sah Saja Dalam Beritual Misalnya Zakat Sah Sah Sanya Zakat Adalah Memberikan Pada Orang Lain Sudah Sah Tapi Tidak Mendapatkan Mahala Dari Ritual Ritual Itu Karena Misalnya Zakat Sambil Hatinya Merasa Lebih Tinggi Dari Tapi Pahalanya Menjadi Hila Sehingga Kemudian Sayang Sariah Itu Diturunkan Untuk Mendidik Kita Menjadi Ribad Yang Baik Bukan Sebatas Untuk Ada Sariah Misalnya Sholat Sholat Itu Menjauhkan Kita Dari Kekejian Jadi Kalau Kita Cuma Fokus Pada Ritual Sholat Akhirnya Sholat Jalan Masyad Jalan Kekejian Jalan Oke Jadi Begitulah Kesimpulannya Biar Viewers Menyimpulkan Kalau Menurut saya Bioskopsi Kita Banyak Kebaikan Yang Bisa Masuk Melalui Bioskop Kalau Memang Mau Diharam Haramkan Mungkin Akan Malah Kita Sebagai Umat Islam Mengambil Luang Luang Tadi Dari Pada Sibu Mengharamkan Menurut saya Jelas Jangan Khawatir Karena Yang Menghalalkan Juga Banyak Dan Ulama Besar Sekelas Dunia Jadi Memang Harusnya Kita Kalau Mau Masuk Bioskop Masuk Aja Dan Bioskop Lagi Banyak Film-Film Kita Yang Berkualitas Banyak Nonton Bioskop Jangan Nonton Bajakan Haram Lebih Haram Nonton Bajakan Atau Itu Sudah Jelas Mencuri Dan Yang Lebih Haram Juga Adalah Kita Menjadi Oknum Dari Jeleknya Image Bioskop Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Siap Masuk Bioskop 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 Terima kasih.